5 Negara Pertama Yang Mengakui Kedaulatan Indonesia Berikut 10 Negara Pertama Yang Mengakui Kemerdekaan Indonesia Yang pertama, Mesir Negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah Mesir. Pengakuan Mesir itu terjadi pada tanggal 22 Maret 1946. Sejak pengakuan kemerdekaan tersebut, Indonesia dan Mesir terus menjalin hubungan diplomatik sampai saat ini. Yang kedua, India India menjadi negara kedua yang mengakui kedaulatan Indonesia. Pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia oleh India ini disampaikan secara resmi pada tanggal 2 September 1946 oleh Perdana Menteri India saat itu. Yang ketiga, Surya Surya merupakan salah satu dari sembilan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Surya secara resmi diutarakan pada tanggal 2 Juli tahun 1947. Yang keempat, Fatikan Fatikan Pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia tidak hanya datang dari negara-negara Asia, tetapi juga Eropa. Fatikan menjadi negara-negara pertama yang memberi pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, Irak Negara kelima yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah Irak. Pengakuan atas kedaulatan ini diutarakan pada tanggal 16 Juli tahun 1900. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!